Dikatakan oleh Syekh Ali Jum'ah bahwa anak yang sudah lahir, walaupun hitungan hari, dia tahu dan dia merasakan sekitarnya ini. Ada yang sayang sama dia, ada yang marah, tapi dia tidak bisa mengungkapkan. Dan itu terekam, terekam di benaknya, di otak belakangnya atau di mana itu terekam. Ingin mendapatkan informasi eksklusif seputar kegiatan dakwah, jadwal streaming, dan manfaat ilmu dari guru kita Al-Habib Hassan bin Ismail Al-Muhdor. Mari bergabung di grup WhatsApp Ababun Mustafa. Segera hubungi admin kami. Ya Habib, Ya Muhammad Habib izin bertanya, istri saya sekarang hamil satu bulan, perkiraan lahirnya di bulan Safar. Apakah benar anak lahir pada bulan Safar adalah ada perbedaan dari bulan-bulan yang lainnya? Katanya amarahnya lebih kuat dan lain-lain Habib. Semua bulan-bulannya Allah. Itu yang pertama. Dan kita tidak bisa memilih mau lahir di bulan apa. Kita tidak bisa memilih. Itu semuanya pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lahir dari ibu siapa? Kita tidak bisa memilih. Kita lahir dari ayah siapa? Kita tidak bisa memilih. Kita lahir di mana? Kita tidak bisa memilih. Kita lahir bulan apa? Hari apa? Tidak bisa memilih. Nah, kalau sesuatu yang tidak bisa kita memilih, semua itu pilihan Allah, maka tidak ada masalah. Tidak ada Allah memilih sesuatu yang jelek bagi hambanya. Karena Allah cinta kepada hambanya. Tapi kalau ada pilihan dari kita, kita memilih yang jelek, itulah kejelekan. Tapi kalau tidak ada pilihan dari kita, maka tidak ada kejelekan yang akan datang kepada kita. Lahir bulan apapun, tidak ada masalah. Lahir bulan apapun, tidak ada perbedaan. Lahir di bulan apapun, tetap anak anda suci. Kullu mauludin, yuladu ala fitrah. Semua anak dilahirkan suci. Tidak ada dosa, tidak ada kesalahan. Fa'abawah, orang tuanya yang mencetak anak itu ingin jadi apa? Mau dijadikan kata Nabi Yahudi, Nasrani. Anaknya, orang tuanya yang mencetak. Anak amarah, temperatur selalu marah. Itu kan orang tuanya. Mungkin anak sering melihat walaupun bayi, sering melihat ayahnya marah, sering melihat ibunya marah. Perlu kita ingat. Anak dalam perut itu, merasakan lingkungannya. Apalagi ketika dia sudah lahir. Dikatakan oleh syaitan ala jum'ah, bahwa anak yang sudah lahir, walaupun hitungan hari, dia tahu dan dia merasakan sekitarnya ini. Ada yang sayang sama dia. Ada yang marah. Tapi dia tidak bisa mengungkapkan. Dan itu terekam. Terekam di benaknya. Di otak belakangnya, tahu di mana itu, terekam. Maka, jangan anak yang bayi itu, kita anggap itu tidak tahu apa-apa. Itu tidak sadar apa-apa. Itu tidak faham apa-apa. Walau, itu mempengaruhi. Apa yang ada di sekitar anak itu, mempengaruhi kepribadian anak itu. Maka, janganlah kita sepilihkan. Jangan kita marah. Kita ngawur. Kita lihat hal-hal yang tidak bagus. Ada anak kita. Itu semuanya bisa mempengaruhi kepribadian anak. Dan tentunya berarti, semua bulan itu baik ya? Semua bulan baik. Kita tidak bisa memilih. Kalau kita bisa memilih, kita akan memilih bulan Ramadhan. Kita akan memilih bulan Rabi ulang awal. Karena kita bisa memilih.